Saudara, koalisi perubahan siap rapatkan barisan jika poros dua koalisi di Pilpres terwujud. Di sisi lain, PDI Perjuangan dan juga Golkar terus berkomunikasi intensif di tengah wacana yang semakin menguat ini. Terus terdengarnya wacana poros dua koalisi Pilpres 2024. Jika akhirnya koalisi parpol pendukung bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bergabung, tidak membuat koalisi parpol pendukung bakal capres-cawapres Anies Baswedan Mohaimin Iskandar gentar. Partai Kebangkitan Bangsa PKB memastikan, jika dua poros koalisi terwujud, hal itu akan membuat koalisi pendukung Anies Mohaimin semakin merapatkan barisan. Sebahaya itukah buat pasangan Amin? Enggak, enggak bahaya sama sekali. Pemerapatkan barisan di koalisi kami dari seluruh partai yang tergabung, saya enggak paham nih, apakah dengan adanya dua koalisi partainya juga langsung bergabung blek di dua koalisi itu, atau memang sebagian ada yang ikut juga bergabung di koalisi perubahan, itu kan juga kita masih lihat. Tetapi kalau misalkan benar-benar terjadi di dua koalisi, ya kita semua akan full, akan memastikan pasangan Amin itu memenangi. Belum lama ini, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Bin Sarpanjaitan sempat melakukan pertemuan dengan Ketua DPP-PDI Perjuangan, Puan Maharani. Luhut mengungkap, Puan meminta pendapatnya soal peta politik saat ini, jelang pemilu dan pilpres 2024. Namun ia membantah, membicarakan kemungkinan bergabungnya Golkar, mendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Tapi kan ada pandangan bahwa itu siasat PDIP untuk menarik Golkar ke koalisi, gitu? Agak itu, juga ada urutannya. Tapi ada perbincangan soal koalisi dan pemilu? Enggak juga, kita bicara banyak, apa, ya, ya gimana peta semua ini dan beliau minta beberapa pendapat-pendapat saya, ya saya berikan. Soal apa, Pak? Ya, saya kira-kira bertanya perempuan aja, ya. Terima kasih. Terima kasih, Puan Luhut. Terima kasih. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyebut, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, termasuk peluang dua poros capres dan duet Ganjar dengan Prabowo. Apa, ya mungkin di pembicaraan itu ya, gimana, oke gak, boleh gak, ya boleh aja, gitu. Boleh apa, ya tanya, Pak, Bu Megan sama Pak Prabowo, gitu kan. Jadi, gak ada yang, gak mungkin di dinamika politik ini, dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Wacana dua poros dukungan capres-cawapres membuat masing-masing parpol kembali berkalkulasi, termasuk soal untung rugi. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.